Dinas Perhubungan Provinsi Jambi saat ini gencar memasang stiker nomor lampung bagi angkutan batubara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, mengatakan, penegakan hukum akan dilakukan bagi kendaraan yang tidak terdaftar dan tidak memiliki stiker mulai Jumat 10 Februari 2023. Dalam upaya menertibkan angkutan batubara di Jambi, serta dalam rangka mengurai kemacetan di jalan nasional yang dilalui angkutan batubara, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memperlakukan pemasangan stiker nomor lampung bagi setiap angkutan batubara yang ingin beroperasi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, menjelaskan, Dishob sudah mendata jumlah kendaraan angkutan batubara yang setiap harinya beroperasi. Dikatakan Ismet, total ada 11.000 kendaraan, di mana 7.000 kendaraan sudah dipasangi stiker nomor lampung. Ia berharap semua angkutan sudah memiliki stiker nomor lampung yang terhubung dengan aplikasi milik Dishob. Pemasangan stiker tersebut dijelaskannya bagi kendaraan yang bergabung dengan transportir dan sudah didaftarkan ke Dinas Perhubungan. Hal tersebut untuk memudahkan pengawasan bagi petugas di lapangan, serta menertibkan jam keberangkatan setiap kendaraan. Kita mesti memberi kesempatan untuk mereka mencari transportir yang mau mewadahi mereka ya, kendaraan itu. Itu aja dulu. Nah, sepanjang kalau mereka belum ketemu transportir yang mau mewadahi mereka ya, otomatis mereka tidak bisa beroperasi, membawa batubara, karena mereka tidak punya stiker. Itu aja. Ismet juga mengatakan setelah semua kendaraan dipasangi stiker, maka perharinya hanya bisa dilalui 4.000 kendaraan saja, atau keberangkatan dengan cara bergantian dengan disediakan kantong parkir untuk menghindari kemacetan. Ismet menambahkan, mulai tanggal 10 Februari 2023, petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, Dishob, dan Satpo PP akan mengawasi di lapangan. Jika kendaraan tidak memiliki stiker, maka tidak diizinkan peroperasi.